Halo assalamualaikum dulur, semuanya bersama saya selamat menikmati video ngawi di video kali ini saya akan menerangkan mengenai perbedaan antara preamp dan juga input parent oke bagi yang penasaran seperti apa videonya silahkan ditonton sampai habis dan bagi yang belum subscribe silahkan subscribe supaya tidak ketiga fitur baru di saya, terima kasih nah oke lor ya kita lanjut lagi ke videonya jadi disini saya sudah ada dua buah kit ya yang hijau ini adalah kit preamp nah kit preamp ya ini tulisannya ada preamp lalu yang satunya lagi ini adalah kit input balance atau inbal nah disini saya akan menerangkan dasar-dasar perbedaan yang paling mendasar antara preamp dan input balance yang mana masih ada teman-teman beberapa yang belum tahu nah disini saya akan coba jelaskan yang pertama kita mulai dulu dari preamp ini nah preamp ini kan sesuai namanya lor ya pre pre itu kan sebelumnya pra preamp m itu ampli jadi ini tuh dipasang sebelum amplifier gitu kan yang jelas yang mana biasanya preamp ini tuh dipasangnya ya itu masukan pertama istilah masukan pertama itu jadi dari hp atau sumber suara ya bisa dari hp dari dvd dari laptop itu masuk ke sini masuk ke input preamp ini lalu output preamp ini itu baru masuk ke power kalau gak ke power bisa ke tone control dulu atau aksesoris yang lain pokoknya ini dari hp atau dari sumber suara itu masuknya ke sini pertama gitu biasanya untuk pengaplikasian preamp itu seperti itu jadi dia dijadikan masukan pertama seperti itu lalu fungsi dari preamp itu apa yang jelas fungsi yang pertama itu adalah menambah gain lor menambah gain power amplifier jadi misalkan dulur-dulur punya power amplifier yang sekiranya itu gainnya kecil ya ciri-ciri power yang gain kecil itu dia ketika disetel power saja misalkan dibunyikan drift powernya saja itu ketika volumenya sudah mentok tapi suaranya itu gak bisa kenceng gitu suaranya tetap pelan gitu nah itu namanya power yang gainnya rendah lalu apakah power gain rendah itu jelek ya belum tentu lor bahkan power yang bagus-bagus yang suaranya itu bagus ya itu biasanya disetting gainnya itu kecil jadi gak over gain gitu nah supaya powernya kenceng biasanya ditambahin pakai 3M ini seperti itu tapi kalau power-power yang gainnya sudah besar lor ya itu gak saya rasa gak perlu pakai 3M seperti ini misalkan banyak lah ya contoh-contohnya power-power tokoan itu yang tanpa menggunakan aksesoris di setel power saja itu sudah kenceng itu kan banyak nah itu sangat tidak disarankan pakai 3M karena apa karena nanti suaranya pecah suaranya jadi over gain jadi jelek seperti itu jadi kalau disarankan sih kalau mau pakai 3M dikecilin dulu untuk gainnya yang intinya jangan sampai over gain lah seperti itu jadi untuk dur-dur yang punya power yang gainnya kecil sangat disarankan pakai 3M jadi kalau pakai 3M gainnya itu kenceng dan juga kualitas suaranya bagus gitu kalau kalau di modip driver biasa di modip supaya gain kenceng itu gainnya bagus gainnya kenceng cuma suaranya nanti yang kurang bagus gitu kalau kita pakai 3M itu kita dapat dua-duanya dapat suara yang bagus dapat juga gain yang kenceng seperti itu jadi itu untuk fungsi pertama dari 3M ini sebagai penguat supaya gain power kita lebih kenceng seperti itu lalu untuk fungsi yang kedua 3M ini untuk sebagai apa ya kualitas suara itu supaya bagus jadi kan ini kan dipasang di pertama jadi masukkan dari HP atau dari sumber suara itu langsung masuk ke sini harus langsung masuk ke sini jadi nanti ketika sinyalnya diteruskan ke down control entah itu ke equalizer ke crossover ke mixer dan lain sebagainya suaranya itu yang dikirimkan ke perangkat itu sinyal yang bagus jadi suaranya kuat dan juga bagus seperti itu tapi dengan catatan dengan catatan apa namanya rancangan pre-ampnya itu memang benar-benar rancangan pre-amp yang bagus karena kalau rancangan pre-ampnya jelek ya percuma suaranya juga akan jelek seperti itu tapi kalau rancangan pre-ampnya bagus yang jelas fungsi dari pre-amp itu sebagai penguat gain juga untuk apa namanya supaya suaranya itu lebih bagus istilahnya sinyalnya jadi lebih bagus seperti itu untuk pre-amp nah lalu kita beralih ke inbal atau input balen ini input balen ini juga sebenarnya hampir sama untuk apa namanya untuk fungsinya seperti pre-amp cuma ada beberapa hal yang berbeda seperti itu yang pertama kalau mengenai gain input balen juga itu menaikan gain lor karena di input balen itu biasanya ada IC lor ada IC entah itu IC TL072 NE5532 intinya rangkaian input balen itu ada ada apa namanya IC nya nah IC itu sebagai penguat gitu jadi yang jelas kalau kita pakai input balen dan tidak pakai input balen yang jelas gainnya itu lebih kuat yang kita pakai input balen karena di input balen itu kan kita membutuhkan tagangan lagi lor ya untuk mensupply IC nah IC ini itu fungsinya sebagai penguat gitu jadi untuk fungsi yang pertama sebagai penguat gain itu sama ya di preamp sama di input balen atau inbal juga sama lalu untuk yang kedua nah ini yang perbedaannya kalau untuk pemasangan input balen lor ya itu dia langsung ke power gak bisa apa namanya gak bisa si input balen ini apa namanya istilahnya jadi masukan pertama jadi dia tuh langsung ke power jadi output si input balen ini itu langsung masuk ke input power paham lor ya kalau preamp ini kan gak yang penting ini preamp itu jadi masukan pertama nah kalau input balen ini itu dia gak harus masukan pertama tapi yang jelas outputnya ini harus langsung terhubung ke power gitu paham lor ya jadi itu perbedaannya lalu untuk sinyalnya juga berbeda lor kalau di input balen ini kalau di input balen ini itu sinyalnya dia yang semulanya dua ya plus dan min kalau di input balen ini dia sinyalnya jadi tiga ada plus min dan ground nah ini kan tiga lor ya satu dua tiga seperti ini kalau input balen kalau preamp itu dia sama jadi outputnya itu ya cuma positif dan ground outputnya juga positif dan ground kalau input balen ini inputnya dia tiga ya inputnya itu ada plus min dan ground tapi outputnya cuma dua outputnya plus dan ground plus dan ground masuk ke power nah ini masuk ke sumber suara gitu jadi perbedaannya kalau input balen itu dia sinyalnya ada tiga lor ada plus min dan ground kalau preamp itu cuma ada dua plus dan ground saja seperti itu nah ini lalu untuk fungsi yang lebih yang lebih fungsi yang lebih dari input balen ini itu dia bisa meredam sinyal liar lor jadi misalkan kalau di power power besar itu ya power-power lapangan kan itu biasanya powernya itu ditaruh di dekat speaker nah sedangkan speakernya itu jauh dari operator maka dari itu yang kabel yang panjang itu kan kabel inputnya ini lor nah kabel input yang panjang itu kan apa namanya istilahnya sinyalnya itu kan melemah lor ya nah kalau kita pakai input balen itu sinyal kabel yang panjang itu tadi itu sinyalnya gak gak melemah lor kalaupun melemah ya cuma sedikit karena disini ada penguatnya input balennya ini rangkaian input balen gitu jadi sinyalnya dari sumber suara ke speaker ke power yang jaraknya jauh ya dikirim pakai kabel itu suaranya nanti tetap bisa maksimal gitu dan kalau misalkan ada sinyal-sinyal liar karena kalau kabelnya panjang itu kan pasti apa namanya sensitif terhadap sinyal-sinyal liar gitu ya sinyal bukan sinyal audio tapi sinyal-sinyal liar nah itu maka bisa dihilangkan sinyalnya itu sinyal liarnya itu dihilangkan pakai input balen ini karena inputnya dia ada tiga plus min dan ground gitu istilahnya di cancel gitu untuk sinyal-sinyal liarnya seperti itu jadi untuk kebutuhan yang paling apa apa namanya input balen ini saya rasa untuk fungsi dan cara kerjanya memang lebih lebih penting daripada preamp tapi kalau misalkan mau kita kombinasikan itu juga bisa antara preamp dan input balen seperti itu misalkan kita pakai preamp pakai input balen itu bisa seperti itu nah oke loh ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan nanti kalau misalkan penasaran dengan preamp ini akan saya review ya akan saya coba tes untuk hasil suaranya seperti apa terima kasih sudah menonton video ini semoga ada manfaatnya kita akan sambung di video-video kita selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam damai josh selamat menikmati selamat menikmati